Sederolun, dua kapal ikan berbendera Malaysia, Rabu Siang Kandas, di Denemaga 1 Pelabuhan Perikanan Samudera, Lempulo, Banda Aceh. Kapal ini sebelumnya ditangkap dan digiring oleh petugas patroli dari Kementerian Kelautan Perikanan karena diduga mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain mengamankan kapal, petugas juga mengamankan dua anak koda kapal beserta tujuh orang anak buah kapal warga negara Thailand. Rencananya kapal ini akan ditambatkan kembali di Denemaga Pelabuhan Perikanan Samudera, Lempulo, Banda Aceh menunggu pasang air laut. Menurut informasi Sederolun, kapal ini kandas karena dangkalnya kolam pelabuhan yang belum lama ini selesai dikeruk dengan anggaran sekitar 6 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV